Petualang Asmara, Jilid 43. Sampai lama sekaligun Leong melarikan diri dengan hati-hati karena malam itu gelap sekali dan hanya diterangi oleh bintang-bintang di langit. Dia menuruni puncak dengan hati-hati, kadang-kadang harus merabah-rabah lebih dulu dengan kakinya, sampai dia jauh meninggalkan istana Kim Seng Sio Chia. Akan tetapi dia maklum bahwa anak buah Kim Seng Sio Chia terus melakukan pengejaran, maka dia tidak mau berhenti berjalan dan mulai menuruni puncak dengan hati-hati. Di tengah jalan dia melepaskan ikatan kaki tangan Hang Ing dan tiba-tiba darah itu berkata, Lepaskan aku. Aku bukan bayi yang harus dipondong. Aku bisa jalan sendiri. Kun Leong terkejut dan heran sekali. Susah payah dia menolong gadis ini, bahkan melalui pengalaman yang mengerikan pada saat dia dihimpit oleh gumpalan daging menggunung, dan sekarang begitu dapat bicara, Hang Ing malah mengeluarkan kata-kata yang keras. Akan tetapi dia menurunkan gadis itu dan mereka terus bergerak perlahan melanjutkan perjalanan mereka menjauhi istana Kim Seng Sio Chia. Keheranan hati Kun Leong makin bertambah saat dia melihat betapa Hang Ing melakukan perjalanan dengan sikap diam, tanpa pernah bicara, dan kadang-kadang kalau dia dapat memandang wajah itu di bawah sinar bintang yang remang-remang, dia melihat wajah itu cemberut. Ingin sekali dia bertanya mengapa gadis itu menjadi tak senang hati, bahkan seperti orang marah, akan tetapi karena mereka sedang melarikan diri dari kejaran anak buah Kim Seng Sio Chia, dia pun tidak banyak bertanya. Ketika mereka dipaksa berhenti oleh keadaan jalan yang amat berbahaya, selain cuaca makin gelap karena halimun menutupi cahaya bintang yang hanya sedikit itu, dan banyak jurang melintang di depan menghadang perjalanan mereka, Dan mereka sudah berlindung di bawah sebuah bukit batu yang berlubang sehingga merupakan goa kecil, dengan api unggun yang menghangatkan badan mereka, barulah Kun Leong bertanya. Hang Ing, kenapa kau kelihatan seperti orang berduka dan tidak senang hati? Sambil duduk membelakangi Kun Leong, kemudian bahkan merebahkan diri miring, Hang Ing menjawab dengan sikap acuh-ta'acuh dan suara yang datar, Mengapa aku harus tidak senang hati? Aku sudah ditolong, bukan? Tidak, aku tidak apa-apa, hanya ingin tidur karena lelah. Jawaban ini tentu saja sama sekali tidak memuaskan hati Kun Leong, akan tetapi dia pun mengeraskan hatinya. Kalau tidak mau mengaku, sudahlah, bukan urusannya. Maka dia pun menjawab datar, kalau begitu, kau tidurlah, biar aku yang menjaga di sini sampai pagi. Menungkol juga hati Kun Leong karena darah itu tidak menjawab, Melainkan menggeser tubuhnya lebih dekat dengan api unggun agar hawa dingin tidak terlalu mengganggunya. Hem, sikapnya begitu tidak acuh, begitu sombong. Sombongkah Hang Ing? Seingatnya tidak, tetapi mengapa sekarang? Hem, dan mengapa pula dia menjadi tidak enak hati, tidak senang melihat sikap darah itu tidak pedulian kepadanya? Kun Leong duduk termenung. Malam telah tua. Sunyi sekali sekeliling itu, sesunyi hati Kun Leong. Akan tetapi pikirannya mulai mengaduk kesunyian dan dia mengingat-ingat semua pengalaman yang telah dialaminya. Terutama sekali hal-hal yang baru saja terjadi, yang amat berkesan di hatinya. Kematian ayah bundanya yang sudah impas karena lima orang datu kaum sesat yang membunuh mereka itu telah terbunuh semua. Usul ikatan jodoh antara dia dan Chia Gio Keng yang tidak disetujui oleh darah itu. Kematian So Lee Hwa dan Iwan yang sangat mengharukan hatinya dan yang mulai merubah pandangannya tentang cinta kasih antara pria dan wanita. Kemudian pengalamannya bersama Lim Hwa Isian yang tidak mungkin dapat dialupakan selama hidupnya. Dan yang terakhir pengalaman mengerikan dengan Kim Seng Sio Chia sampai saat ini. Mengapa jalan hidupnya selalu melintasi persoalan cinta? Mengapa banyak benar gadis yang dijumpainya dan dikenalnya, dan yang menimbulkan rasa suka dalam hatinya? Akan tetapi, cintakah semua itu? Tidak, dia yakin itu bukanlah cinta seperti yang disebut-sebut orang. Dia suka kepada Yobi Kyok, kepada So Lee Hwa, Chia Gio Keng, Lim Hwa Isian, Iwanita, karena mereka adalah darah-darah yang cantik jelita dan memiliki daya tarik masing-masing yang khas sehingga dia merasa suka dan tertarik. Akan tetapi itu bukan cinta? Bahkan apa yang dilakukannya bersama Hwa Isian pada malam itu, bagi dia sama sekali bukan karena dorongan cinta, melainkan karena rangsangan dan dorongan nafsu birahi. Entah bagi Hwa Isian, cintakah itu? Dan apa yang dilakukan Kim Seng Sio Chia terhadapnya itu, jelas bukan cinta karena Kim Seng Sio Chia memaksanya menjadi suami dengan tujuan hendak mengajaknya membantu dalam usahanya membalas dendam kepada Chia Geng Hong. Dan bagaimana perasaannya terhadap Hong Ing? Dia menundukkan buka memandang tubuh yang meringkuk membelakanginya itu. Cintakah dia kepada Hong Ing? Ah, tentu saja tidak. Kalau kepada yang lain dia tidak pernah mencinta, mengapa kepada Hong Ing ada kecualinya? Dia hanya suka kepada Hong Ing, suka dan merasa kasihan mendengar riwayat darah yang terpaksa menjadi Miko untuk menghindarkan dirinya dari pernikahan paksaan itu. Mengapa benar dia harus jatuh cinta kepada Hong Ing? Kemudian terbayanglah peristiwa di atas kapal yang terbakar. Terbayanglah dua makhluk orang muda yang dengan ikhlas suka mati bersama. Yuan dan Li Hwa. Mereka saling berpelukan sampai pada saat terakhir, sampai kapal yang terbakar itu membawa mereka tenggelam. Itukah cinta? Agaknya itulah. Saling membela, siap untuk mengorbankan diri sampai mati. Itukah cinta? Apabila perlu membasmi siapa saja dengan kekerasan, membasmi mereka yang hendak menghalangi hasrat mereka untuk hidup bersama. Inikah cinta antara pria dengan wanita? Membawa kekerasan, pertentangan, bahkan kematian yang begitu mengerikan? Agaknya itulah cinta yang disanjung-sanjung manusia, cinta antara pria dan wanita dan segala sesuatu yang tercakup di dalamnya. Cemburu, iri hati, nafsu wirahi, kesenangan, kekecewaan, kepuasan, kemarahan, kedukaan dan kebencian. Semuanya ini tercakup di dalam perasaan yang disebut cinta. Hem, kalau begitu selamanya aku tak mau jatuh cinta kun liong mengepal tinjunya dan kembali pandang matanya menimpa punggung Hang Ing kalau bukan cinta, lalu apakah itu yang mendorong dia melakukan segala pengorbanan demi untuk menyelamatkan Hang Ing? Hanya karena kasihan begitu saja? Ataukah ada udang dibalik batu, ada sesuatu dibalik semua itu? Mengapa dia mau bersusah payah menyusul Hang Ing ke gobi-san sampai dia kesasar ke istana Kim Seng Sio Chia akan tetapi yang malah merupakan suatu kebetulan karena ternyata orang yang dicarinya, Pat Hang Ing, memang berada di situ? Bukankah itu cinta namanya? Tidak. Aku tidak mau jatuh tiba-tiba dia menghentikan kata-katanya ini. Ternyata di luar kesadarannya, dia telah meneriakan suara hatinya ini hingga dia melihat Hang Ing bergerak, agaknya terbangun oleh kata-katanya tadi. Betapa tolonya dia. Dan darah ini kelihatan begini angkuh. Jika kini dia memperlihatkan bahwa dia agaknya hampir saja jatuh cinta, tentu darah ini akan menjadi semakin angkuh saja. Tidak, dia tidak akan merendahkan diri sedemikian rupa, hanya karena dia suka dan kasihan kepada darah N. Karena hatinya merasa mengkal terhadap dirinya sendiri, Kun Liong melempar tubuhnya ke belakang, untuk rebah di dekat api unggung dan supaya dia tidak dapat melihat lagi kepada Hang Ing Duk. Hampir dia berteriak akan tetapi cepat ditahannya, hanya jari-jari tangannya saja yang mengusap-usap kepala gundurnya yang tadi membentur batu ketika dia merebahkan diri terlentang. Kulit kepala itu berdenyut-denyut. Lumayan juga nyerinya. Kun Liong membuka matanya, akan tetapi cepat menutupkannya kembali dan melindungi matu dengan tangan kiri dari sinar matahari yang sangat menyilaukan dan menggunakan tangan kanan untuk menggaruk kepalanya yang terasa gatal-gatal. Kiranya matahari telah naik tinggi dan sinar matahari yang tepat sekali menimpa kepalanya itu menggigiti kulit kepalanya dan menyilaukan matanya. Setelah bangkit duduk dan terbebas dari sinar matahari yang tadi langsung menimpanya, dia baru berani membuka matu dan melihat Hang Ing sudah duduk di depannya dengan muka segar dan mulut tersenyum. Kau, kun Liong menahan kata-katanya dan menelan kembali pujiannya ketika teringat betapa semalam darah ini kelihatan marah-marah dan sekarang dia tak ingin melihat wajah yang berseri itu kembali marah. Kau, kelihatan segar sekali, Hang Ing. Senyum itu melebar dan untuk kedua kalinya Kun Liong menjadi silau. Hanya bedanya, bila yang pertama dia silau oleh sinar matahari yang menyakitkan mata, kini dia silau akan kemanisan wajah dengan deretan gigi seputih mutiara yang sangat menyedapkan mata, yang membuat dia bengong sejenak dan baru sadar kembali pada waktu darah itu berkata dengan wajah berseri gembira. Aku sudah mandi. Segar dan sejuk sekali, Kun Liong. Di sana, dia menuding ke timur, hanya setengah mi dari sini terdapat metu air yang sangat jernih. Aku sudah mandi dan ketika kembali ke sini, aku menangkap seekor kelinci gemuk. Kelinci tiba-tiba saja cuping hidung Kun Liong bergerak-gerak seperti hidung kelinci karena dia mencium bau yang gurih dan sedap. Mana kelincinya? Melihat betapa lubang hidung pemuda itu persis hidung kelinci yang tadi ditangkapnya, Hang Ing lalu terkekeh sambil menutupi mulut dengan punggung tangan kirinya, gerakan kebebasan yang terselimut kesepanan tradisional sehingga menjadi perpaduan harmonis sekali. Manis sekali. Hai hai hik, kelincinya sudah tidak ada lagi, yang ada hanya daging kelinci panggang. Sedaap Kun Liong memuji dan tiba-tiba perutnya terasa lapar sekali. Mandi dulu, baru aku mau menghidangkan daging panggang. Hayo, pemalas benar kau sambil tertawa-tawa Hang Ing mengebut-ngebutkan seranting daun-daun basah sehingga airnya bepercikan ke muka Kun Liong. Senang benar rasa hati Kun Liong pagi itu. Semua perasaan pahit di hatinya terusir pergi oleh senyum di bibir dan seri di wajah darah itu. Dia berlomcatan sambil berteriak-teriak. Ih, dingin, dingin. Lalu dia berlari menuju ke timur seperti yang tadi ditunjuk oleh Hang Ing. Benar saja, dia mendapatkan sebuah netu air yang mengeluarkan air jernih sekali dan di bawah sumber air itu air telah tergenang, merupakan sebuah kolam air penuh dengan air kebiruan saking jernihnya. Rumput-rumput yang tumbuh di pinggiran kolam itu kacau balau, meninggalkan bekas Hang Ing mandi tadi. Dengan hati penuh kegembiraan, kegembiraan luar biasa yang belum pernah dirasakan olehnya sepanjang ingatannya, Kun Liong lalu menanggalkan semua pakaiannya. Ketika hanya tinggal celana dalamnya saja yang menempel pada tubuhnya, tiba-tiba dia berhenti dan bergidi karena teringatlah dia akan pengalamannya di dalam kamar tidur Kim Seng Sio Chia. Terbayanglah betapa dia menggigil penuh kengerian dan tiba-tiba dia tertawa dan membuka celana itu lalu melempar tubuhnya yang telanjang bulat ke dalam air. Daging kelinci panggang itu memang sedap sekali, gurih manis dan lunak, sungguh lezat terutama sekali bagi perut mereka yang lapar. Seolah-olah terasa oleh Kun Liong betapa sesudah memasuki perutnya sari makanan itu memulihkan tenaganya yang diserap habis oleh kelelahan dan kelaparan. Sesudah menyiram daging panggang dalam perut itu dengan air jernih sebagai minuman, Kun Liong mengelus perutnya, memandang kepada Hang Ing dan berkata, Kau pandai benar memanggang daging kelinci. Selama hidupku baru sekali makan daging panggang begitu lezatnya. Kau masih ingin lagi? Nih, kau makanlah bagianku Hang Ing mengulurkan tangan yang memegang daging paha kelinci ke depan mulut Kun Liong. Eh, eh, mengapa engkau begini baik hati kepada ku? Hang Ing tanpa disengaja, tangan kanan Kun Liong menangkap lengan yang kecil itu dan sejenak mereka berpandangan. Hang Ing cepat menundukan mukanya dan Kun Liong melepaskan kembali pegangan tangannya. Kau makanlah sendiri, aku sudah kenyang. Ahaha, enak sekali masakanmu. Sepasang pipi itu menjadi merah dan matu itu jernih sekali ketika diangkat memandang. Sejenak mereka saling memandang dan akhirnya Hang Ing menundukan mukanya. Kun Liong terheran-heran. Kenapa pula ini? Hatinya menjadi berdebar-debar dan terharu. Biasanya saat melihat wajah cantik seorang darah, ia ingin mengusapnya, ingin mendekat, ingin memeluk dan menciumnya, ingin menggodanya. Akan tetapi mengapa sekarang lain lagi? Hatinya seperti tersentuh sesuatu yang halus yang membuat dia memandang Hang Ing dengan perasaan penuh hormat, penuh ibadah, penuh haru. Keadaan sunyi itu sangat mengusik hati, dan akhirnya tanpa mengangkat mukanya Hang Ing lalu bertanya, bagaimana engkau dapat muncul begitu tiba-tiba di istana Kim Sang Suor Chia? Lega hati Kun Liong mendengar suara ini. Inilah suara Hang Ing seperti biasanya, seperti sebelum peristiwa itu terjadi di istana, sebelum mereka berdua saling berpisah dahulu itu dan suara ini mengusir semua suasana tegang dan aneh tadi. Tadinya aku hendak menyusulmu. Hatiku merasa tidak enak ketika aku melihat engkau pergi bersama sucimu itu, aku lalu menuju ke Gobi San dan bertanya-tanya. Akan tetapi tidak ada penduduk lusun yang dapat memberitahu di mana tempat tinggalnya Gobi Sien Kou. Akhirnya tanpa aku sengaja aku tiba di lereng puncak tempat tinggal Kim Sang Suor Chia. Karena mengira bahwa itu adalah tempat tinggal gurumu, maka aku menyelundup masuk dan kau berteriak memanggil nama Subo, ibu guru. Hem, mengapa kau jauh-jauh dan bersusah payah datang ke Gobi San untuk mencariku? Aku tidak rela melihat kau dipaksa orang untuk menikah dengan pangeran yang tidak kau suka. Aku kasihan melihat engkau yang sudah mengorbankan diri menjadi Niko untuk menghindar dari paksaan itu. Dalam keadaan tidak berdaya terpaksa ikut dengan sucimu, seolah-olah hengka seekor domba yang dituntun ke tempat penjagalan. Karena itu maka aku segera mencarimu. Kau baik sekali, Kun Liong. Ahaha, tidak. Aku melakukan itu bukan karena ingin baik, melainkan karena aku kasihan kepadamu, penasaran melihat urusanmu. Tidak ku sengaja. Keduanya terdiam sampai agak lama. Dan demi keselamatanku, kau mengorbankan dirimu, kau membiarkan dirimu ditawan oleh Kim Seng Sio Chia, kata pula Hang Ing tanpa mengangkat muka, dan jari-jari tangan yang kecil putih halus itu memainkan ujung rumput di depan kakinya. Tentu saja, Hang Ing. Masa setelah jauh-jauh mencarimu dan bertemu di situ, aku bisa membiarkan saja engkau dibunuhnya? Waktu itu aku tidak berdaya, jalan satu-satunya hanya menyerah. Dan kau membiarkan dirimu menjadi suaminya. Hem, permintaannya yang gila. Kun Liong kembali bergidik terbayang dengan pengalamannya di kamar itu. Akan tetapi, melihat betapa ancamannya untuk membunuhmu itu amat bersungguh-sungguh, terpaksa pula aku menyerah. Pada waktu itu keselamatanmu lebih penting. Tiba-tiba Hang Ing mengangkat mukanya dan terkejutlah hati Kun Liong ketika dia melihat sepasang metu itu bersinar-sinar penuh kemarahan. Jadi kau anggap bahwanya waktu lebih penting daripada kehormatanmu? Kehormatan? Apa maksudmu? Kau menyerahkan diri sebagai suami paksaan, bukankah itu berarti kau menginjak-injak kehormatan sendiri? Kun Liong menjadi bengong dan sejenak hanya dapat memandang darah itu. Begitu rendahkah kau? Mau saja menuruti nafsu menjijikan seorang wanita gila seperti dia? Kun Liong menggelengkan kepala. Jangan salah mengerti, Hang Ing aku tidak berdaya, kita tidak berdaya. Itu hanya satu-satunya jalan, bukan berarti bahwa aku mau menyerah betul-betul. Buktinya, akhirnya aku berhasil membebaskan diri dan membebaskan kau. Aku tidak minta kau bebaskan. Aku tidak minta kau merendahkan diri seperti itu hanya untuk menolongku. Atau agaknya kau memang senang melayaninya. Apa maksudmu? Kau memang mempunyai watak metu keranjang, maka penawaran Kim Seng Sio Chia itu malah menyenangkan hatimu. Aih, bukan begitu Kun Liong mengerutkan alisnya sambil menggelengkan kepalanya yang gundul. Dia, dia, ih, menjijikan dan mengerikan. Bagaimana kau dapat membebaskan diri? Dengan bujuk rayu, Kun Liong menggaruk-garuk kepalanya. Bagaimana dia harus menceritakan segala yang dialaminya malam itu? Masih terasa betapa separuh mukanya basah oleh ciuman mulut lebar yang rakus itu. Aku, aku memang pura-pura menyerah. Kemudian, ketika dia lengah, aku, eh, haha, aku berhasil membuatnya tidak berdaya. Aku lalu lari dari kamarnya dan mencarimu. Untung belum terlambat, dan hatiku gerang sekali melihat engka selamat. Hang Ing. Sepasang matu yang tadinya bersinar-sinar penuh kemarahan itu kini berubah menjadi sayu, agak terpejam memandang kepada Kun Liong, Kemudian kepala itu menunduk dan terdengar suaranya lirih, Aku, aku selalu menyusahkanmu, sudah berkali-kali engkau menolong dan menyelamatkan aku, Kun Liong. Kenapa? Hang Ing mengangkat mukanya dengan tiba-tiba dan sepasang matu itu kini begitu tajam pandangnya, tajam penuh selidik seolah-olah hendak menjenguk isi hatinya. Kenapa? Tentu saja aku menolongmu Hang Ing, menolong sedapatku dan hal itu sudah lumrah, bukan? Siapapun, tentu akan menolong setiap orang yang menderita dan tengah terancam bahaya. Jadi bukan karena aku. Maksudmu? Muka yang cantik itu kembali menunduk dan terdengar helaan napas panjang-panjang sebelum Hang Ing bersuara lagi, Jadi bagimu, siapa saja yang terancam bahaya, tentu akan kau tolong? Tentu saja, sedapat mungkin. Mengapa kau bertanya demikian? Hang Ing kembali mengangkat wajahnya dan kini wajah itu kelihatan lesu, seperti orang kecewa. Kun Liong menjadi bingung dan terheran-heran. Tidak apa-apa, aku hanya bertanya, dan kau memang seorang pendekar budiman. Hal ini seharusnya ku ketahui sejak dahulu. Airh, jangan memuji, Hang Ing aku hanya orang biasa saja. Mungkin ilmu kepandayanmu tak terlalu tinggi, akan tetapi keberanianmu menolong orang lain amat besar. Sudahlah, Hang Ing kepalaku bisa menjadi lebih besar lagi kalau kau melanjutkan pujian kosong itu. Lebih baik kau ceritakan bagaimana kau yang tadinya dibawa oleh sucimu itu tiba-tiba bisa menjadi orang tawanan Kim Seng Suo Chia. Hang Ing menghela nafas lagi dan kini alisnya berkeru tanda bahwa hatinya benar-benar merasa tertekan dan berduka. Teringat akan sucinya, dia lalu melupakan keadaan dirinya sendiri. Urusan sucinya sebenarnya merupakan urusan yang memalukan sekali sehingga seyogianya dirahasiakan dari siapapun juga. Akan tetapi entah mengapa, terhadap Kun Leong, semenjak pertemuan pertama, dia tidak bisa menyimpan rahasia. Seolah-olah Kun Leong adalah seorang yang benar-benar sudah dipercayanya, seseorang yang lebih dari sahabat biasa, lebih dari saudara. Suci, dia, dia seperti juga engkau, demi menolongku diarlah mengorbankan dirinya menjadi istri manusia iblis Sooyangbo. Hah tanda seru berita ini benar-benar sangat mengejutkan hati Kun Leong. Lau Kim In, darah yang manis dan dingin itu, menjadi istri seorang manusia segana Sooyangbo yang berotak biring? Bagaimana, bagaimana hal itu bisa terjadi? Hang Ing lalu menceritakan kesemuanya. Mula-mula dia menceritakan tentang sucinya yang patah hati akibat tunangannya menyeleweng, berjinah dengan istri muda Tian Ong Loma sehingga tunangan itu terbunuh oleh kakek ini. Hal itulah yang membuat sucinya menjadi dingin dan membenci atau memandang rendah pria. Kemudian diceritakannya betapa mereka berdua bertemu dengan Ouyangbo yang amat lihai hingga akhirnya mereka berdua tertawan. Barulah mereka dibebaskan setelah sucinya menerima pinangan Ouyangbo yang tergila-gila kepadanya. Aku tahu mengapa suci mengorbankan diri sedemikian rupa. Bukan semata metu untuk menyelamatkan aku, namun juga untuk kepentingannya sendiri. Dia akan dapat mewarisi ilmu-ilmu tinggi dari Ouyangbo sehingga terbuka kemungkinan baginya untuk dapat membalas dendam, di samping menyelamatkan dirinya sendiri yang tentu akan ternoda dan mungkin tewas apabila menolak pinangan itu. Kasihan sekali suci. Kun Leong menghela nafas panjang. Seseorang yang keadaan hidupnya sendiri sangat sengsara akan tetapi melupakan keadaan sendiri dan mengingat serta menaruh kasihan kepada orang lain merupakan ciri seorang yang mempunyai hati mulia penuh olas asih. Aku kagum kepadamu, Hang Ing. Tidak perlu kau memuji, Kun Leong. Jawab Hang Ing cepat-cepat sambil menekan debar jantungnya yang menjadi gembira mendengar pujian itu. Memang aku sudah melupakan diriku sendiri. Apa sih yang kuharapkan lagi? Ah ah, mengapa dilanda putus asa selagi hidup? Teruskanlah ceritamu, bagaimana kau sampai terjatuh ke tangan Kim Seng Sio Chia yang gila itu. Aku tersesat jalan karena mengambil jalan lain agar jangan sampai ketahuan oleh Subo. Tanpa ku sengaja aku memasuki daerah kekuasaan Kim Seng Sio Chia dan aku ditawannya. Kemudian wanita gila itu menyuruh aku bekerja di sana, yaitu berdoa untuknya, berdoa agar dia cepat membalas dendamnya kepada pendekar sakti Chia Keng Hong. Hmm, tentu saja aku tidak pernah berdoa apa-apa untuknya, akan tetapi aku pun tidak berani membantah karena hal itu berarti kematian. Dia amat liai, dan untung sekali kau dapat lolos, Kun Leong. Aku masih heran bagaimana kau dapat lolos dari orang selia hal itu. Tentu kau menggunakan akal bujuk rayu, bukan? Kun Leong menggelengkan kepalanya yang gundul. Dia tahu bahwa darah ini menyangka bahwa ilmu kepandainya biasa saja dan dia pun tidak ingin membuka rahasianya. Memang aku sudah menggunakan akal menyerah karena tidak berdaya, akan tetapi aku tidak biasa membujuk rayu siapapun juga, apalagi orang semacam dia. Aku berhasil membuatnya tidak berdaya. Eh, haha, soal itu tidak penting. Hang Ing sekarang bagaimana? Hari sudah terang, mari kita lekas melanjutkan perjalanan. Tentu Kim Seng Sio Chia akan melakukan pengejaran, dan belum lagi bahayanya bila mana subomu sampai turut pula mencari. Pucat wajah Hang Ing dan dia cepat meloncat berdiri. Mendengar tentang subonya, dia menjadi takut sekali. Airh, sampai lupa aku keengakan bicara di sini. Mari kita cepat pergi, kita masih berada di wilayah Gobi San. Sebaiknya kita pergi ke timur. Di tempat ramai seperti di timur, di mana banyak terdapat kota-kota besar, tentu lebih mudah bagi kita untuk melarikan diri. Hang Ing mengangguk. Dan di sana banyak terdapat kudil-kudil kuan imbio yang besar di mana aku dapat minta tolong dan bersembunyi. Berangkatlah dua orang ini dengan tergesa-gesa, melanjutkan pelarian mereka menuju ke timur. Berhari-hari mereka melakukan perjalanan cepat tanpa henti, keluar masuk hutan di pegunungan Gobi San, kemudian melintasi padang pasir. Mereka melakukan perjalanan dengan cepat, hanya berhenti kalau mau makan atau tidur saja sehingga beberapa hari kemudian mereka telah keluar dari daerah Gobi San dan tiba di tepi sungai Wong Ho. Walaupun air sungai Wong Ho tidak dapat dikatakan jernih, namun sesudah melakukan perjalanan berhari-hari melintasi padang pasir yang panas, kedua orang itu dengan girang dan lega menuruni tepi sungai dan menggunakan air sungai itu untuk membasahi muka, leher, kedua tangan dan kaki mereka. Tangkap mereka. Kun Leong dan Hang Ing yang sedang bergembira karena bertemu dengan air yang dingin sejukah hingga melupakan segala urusan mereka, terkejut bukan main dan keduanya cepat melompat ke darat. Dapatlah dibayangkan betapa kaget hati Hang Ing pada saat melihat subonya, Gobi Sien Kou bersama pangeran Han Wiong dan sepasukan tentara yang jumlahnya ada lima puluhan orang. Nona Pet Hang Ing, mengapa engkau menjadi begini? Dengan mati-matian kami telah mencarimu, pangeran itu berkata dengan ada suara berduka sekali ketika melihat darah yang dicintanya itu telah menjadi seorang Nikou seperti itu. Pangeran Han Wiong, ini sudah menjadi seorang Nikou, perlu apa dicari lagi Hang Ing berkata. Hang Ing, murid durhaka tiba-tiba Gobi Sien Kou membentak. Mendengar bentakan burunya ini, Hang Ing yang sejak kecil diasuh dan dididik nenek itu cepat menjatuhkan diri berlutut dan menangis terisak-isak. Kun Leong memandang penuh perhatian. Harus diakuinya bahwa pangeran Han Wiong, sungguh pun sudah berusia 40 tahun, namun masih tampak muda dan tampan gagah, sesungguhnya tidak mengecewakan menjadi suami Hang Ing, apalagi mengingat bahwa pangeran itu mempunyai kedudukan tinggi. Dicinta oleh seorang seperti itu dan menjadi istrinya, sebetulnya merupakan nasib baik bagi diri Hang Ing adapun nenek itu mendatangkan rasa gentar juga di hati Kun Leong. Nenek itu usianya tentu sudah sekitar 60an tahun, punggungnya bungkuk, pakaiannya serba hitam, rambutnya digelung ke atas dan muka penuh keriput itu membayangkan kehidupan yang sengsara sehingga membuat wajah itu nampak bengis. Tangan kiri nenek itu memegang sebatang tongkat butut berwarna hitam pula. Kelihatannya saja seorang nenek yang ringkih serta lemah, akan tetapi Kun Leong dapat menduga bahwa nenek ini tentu memiliki kepandayan tinggi, maka dia bersikap waspada. Selain berhadapan dengan nenek dan pangeran itu, dia dan Hang Ing juga telah dikurung rapat oleh 50 orang tentara anak buah pasukan yang mengawal pangeran Han Wiong. Subo, Hang Ing berkata, Hang Ing, di mana sucimu? Dia telah ikut dengan Owi yang bong, Subo, dengan suara berat Hang Ing kemudian menceritakan perihal sucinya. Sepasang matu nenek itu yang sipit sekali mengeluarkan sinar kemarahan dan mulutnya cemberut sehingga mukanya menjadi semakin bengis. Setan, semua gara-gara engkau yang murtad. Dan siapa laki-laki gundul ini? Dia, dia sahabat Teocu, murid, dan dia sudah berkali-kali menolong Teocu dari bahaya kematian. Bohong! Tentu dialah yang memujukmu melarikan diri dan menjadi Nikou. Hang Ing, saat ini juga engkau harus ikut denganku, membatalkan keadaanmu sebagai Nikou dan siap menghadapi pemikahanmu dengan pangeran Han Wiong. Subo, diam. Kau mau melawan gurumu. Hang Ing hanya menangis. Melihat ini, Kun Liong melangkah maju dan berkata dengan suara nyaring. Apakah saya berhadapan dengan Gobi Sinkou? Nenek itu mendengus. Mau apa kau? Karena kau sudah berani membujuk muridku, kau harus mampus. Nanti dulu, Gobi Sinkou. Mampus ya mampus, tetapi ingatlah bahwa perbuatanmu ini sungguh amat tidak patut. Memaksa murid sendiri untuk melakukan pernikahan yang tak disukainya. Memaksa murid sendiri yang sudah menjadi Nikou untuk menikah. Mana ada guru ingin melihat murid sendiri menderita sengsara. Hei, kau. Siapa kau berani mencampuri urusan kami tiba-tiba pangeran Han Wiong melangkah maju. Tidak tahukah kau dengan siapa kau berhadapan? Aku pangeran Han Wiong, putera kaisar. Tahu engkau. Apakah engkau hendak menjadi pemberontak yang dapat dihukum mati? Kau pergilah dan jangan mencampuri urusan nona pet Hang Ing dengan kami, maka aku masih akan mengampunimu. Kalau tidak, kau kuanggap sebagai pemberontak dan akan ku tangkap. Menyungkol juga hati Kun Leong. Dia dianggap begitu pengecut dan mudah ditakut-takuti lalu disuruh meninggalkan Hang Ing yang sedang dihadapi orang-orang seperti harimau kelaparan itu. Maaf, pangeran. Sebagai seorang berkedudukan tinggi dan terpelajar, tentu pangeran juga maklum betapa tidak baiknya memaksa seorang gadis seperti nona pet Hang Ing yang sudah menjadi niko untuk menikah. Betapa rendahnya perbuatan seperti itu. Ketarat. Pemberontak laknat. Pasukan, hayo tangkap dia. Pangeran itu memerintahkan anak buahnya dan pasukan yang sudah siap itu lantas maju mengurung Kun Leong yang sudah bersiap pula untuk membela diri. Tahan dulu senjata bentakan ini demikian nyaring dan mengandung hitam amat kuat sehingga mengejutkan semua orang, bahkan pasukan yang sudah bersiap menyerbu dan mengeroyok Kun Leong menjadi ragu-ragu. Mereka membuka kepungan dan membiarkan wanita gemuk yang baru berteriak tadi memasuki lapangan itu dan berhadapan dengan Godi Sien Kou serta pangeran Hon Wiyong. Kun Leong dan Hang Ing menjadi semakin kaget. Selaka sekali. Kim Seng Sio Chia sudah muncul pula dan mereka maklum bahwa di belakang wanita gendut ini tentu terdapat pula banyak anak buahnya. Dugaan mereka benar karena kini nampak bermunculan puluhan orang wanita anak buah Kim Seng Sio Chia, mereka sudah siap dengan senjata lengkap pula. Pasukan pemerintah pengawal pangeran Hon Wiyong menjadi bingung pada saat melihat pasukan wanita yang cantik-cantik itu. Gobi Sien Kou, engkau orang tua harap tidak bertindak sembarangan Kim Seng Sio Chia menegur sambil memandang nenek itu. Gobi Sien Kou mendengus marah. Siapa engkau bentaknya? Aku? Aku adalah Kim Seng Sio Chia, pewaris dari Godi Taihou. Tentu saja Gobi Sien Kou terkejut mendengar nama ini dan dia pun memandang dengan penuh perhatian dan juga keheranan. Perempuan gendut ini pewaris Godi Taihou yang kabarnya amat lihai itu. Betapapun juga, dia tidak berani sembarangan dan balas menegur mengapa kau menuduh aku bertindak sembarangan? Mengapa kau hendak membunuh orang ini Kim Seng Sio Chia menudingkan telunjuknya yang besar ke arah Kun Leong? Hem, dia telah membujuk muridku melarikan diri. Karena itu, dia harus mempus. Enak saja bicara. Apakah dia itu adalah muridmu dia menuding ke arah Hang Ing Benar? Kalau begitu, kau ngawur. Laki-laki ini adalah suamiku dan dia lari karena terbujuk oleh Pet Hang Ing muridmu itu. Jadi sebetulnya, Pet Hang Ing itulah yang harus kubunuh dan aku datang untuk mengambil pulang suamiku. Gobi Sien Kou semakin bingung. Dia hendak mendapatkan kembali muridnya, kemudian memaksanya menjadi istri pangeran Hon Leong yang merupakan jalan baginya untuk memperoleh kemuliaan, dan membunuh pemuda gundul yang hanya menjadi penghalang itu. Sekarang Kim Seng Sio Chia muncul dengan niat yang berlawanan. Yaitu mengambil kembali pemuda gundul itu dan membunuh Pet Hang Ing. Mau membunuh muridku? Akan kulihat lebih dahulu sampai di mana kemampuan Gobi Sien Kou membenta dan tongkatnya sudah meluncur ke depan merupakan sinar hitam yang berkelebat cepat sekali. Wuut, ta'ar. Tongkat itu tertangkis oleh cambuk di tangan Kim Seng Sio Chia dan kedua orang itu lalu mencelat mundur dengan kaget, maklum akan kehebatan tenaga lawan masing-masing. Mereka saling memandang dan sudah siap untuk bertanding mati-matian memperebutkan kebenaran. Harap. Jiwi, Anda berdua, bersabar dulu tiba-tiba Hon Leong berkata dengan suara penuh wibawa. Dua orang wanita itu melangkah mundur dan memandang kepada Hon Leong. Betapapun juga, laki-laki ini adalah seorang pangeran, baru pakaiannya saja sudah menimbulkan segan di hati orang. Mengapa Jiwi harus saling serang? Ada jalan yang sangat mudah dan baik. Nona ini datang untuk minta kembali suaminya, pemuda gundul itu, dan Sien Kou juga menuntut supaya muridnya, Nona Pethong Ing kembali bersama dia. Nah, ada urusan apa lagi? Biarlah pemuda gundul itu pergi bersama Kim Seng Sio Chia, sebaliknya Nona Pethong Ing ikut bersama gurunya, bukankah beres sudah dan tidak perlu timbul pertandingan yang tiada gunanya? Kim Seng Sio Chia dan Gobi Sien Kou saling pandang kemudian keduanya mengangguk-angguk. Memang tidak ada perlunya mereka harus bertanding, pula memang di dalam hati masing-masing sudah timbul perasaan jari. Gobi Sien Kou maklum akan kelihayan wanita gendut itu, dan sebaliknya, Kim Seng Sio Chia juga maklum bahwa agaknya Gobi Sien Kou dibantu oleh pangeran dan tentara kerajaan sehingga amatlah berbahaya kalau dia sampai bentrok dengan mereka. Hai 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 hik, memang tepat sekali. Gobi Sien Kou, kita adalah tetangga, perlu apa mesti saling bermusuhan? Aku tidak membutuhkan muridmu, hanya menginginkan kembalinya suamiku. Memang apa yang diucapkan pangeran Hon Wiong benar sekali, Kim Seng Sio Chia. Aku pun hanya membutuhkan kembalinya muridku. Nah, kau bawalah suamimu dan ku harap kau tidak lupa untuk mengirim undangan, sedangkan aku pun pasti akan mengharapkan kedatanganmu untuk mencicipi arak merah jika muridku melangsungkan pernikahannya dengan pangeran Hon Wiong. Kim Seng Sio Chia terkekeh girang. Kalian sungguh tidak tahu aturan tiba-tiba Kun Leong menegur dengan suara lantang dan pemuda ini sudah bergerak maju beberapa langkah sedangkan Hang Ing mengikuti di belakangnya dengan muka pucat. Darah ini sudah merasa putus harapan karena maklum bahwa mana mungkin dia dan Kun Leong mampu menghadapi subonya dan Kim Seng Sio Chia ditambah lagi dengan pasukan pangeran dan anak buah wanita gemuk itu? Kun Leong, sudahlah, kau pergilah, lekas lari tinggalkan aku, Hang Ing memegang lengan Kun Leong. Engkau diamlah, Hang Ing, dan serahkan urusan ini kepadaku, kata Kun Leong yang kemudian memandang kepada Goni Sien Kou dan Kim Seng Sio Chia. Kim Seng Sio Chia maju dua langkah ke depan, kemudian jarinya menunjuk ke muka Kun Leong dan berkata, kau sudah berjanji untuk secara sukarlah menjadi suamiku asal aku membebaskan Pek, Nik Kou. Sekarang dia telah bebas, maka kau harus kembali ke istana dan menjadi suamiku. Mulutmu minta aku sukarlah menjadi suamimu, sementara tanganmu mengancam Pek Hang Ing dan akan membunuhnya jika aku menolak. Apakah demikian yang kau maksud dengan sukarlah Kun Leong menjawab dengan lantang? Pemuda ini benar-benar merasa marah. Pada satu pihak, Hang Ing dipaksa oleh gurunya untuk menjadi istri laki-laki yang tidak disukainya, walaupun laki-laki itu adalah seorang pangeran. Pada pihak lain, bahkan dirinya sendiri dipaksa untuk secara sukarlah menjadi suami wanita gendu tetapi pada waktu bersamaan sedang mengancamnya Wah Hang Ing jadi kau menolak untuk kembali ke istanaku? Tanya Kim Seng Sio Chia, dalam suaranya terkandung nada mengancam. Tentu saja aku menolak jawab Kun Leong, masih dengan suara lantang karena hatinya juga masih panas. Baik, kalau kau tidak mau kembali secara baik-baik, aku akan menyeretmu pulang. Baru saja selesai berkata, tangan Kim Seng Sio Chia sudah bergerak dan segera terdengar suara meledak-ledak cambuk panjang di tangannya yang telah menyambar-nyambar turun ke arah kepala Kun Leong. Wanita gendut ini marah sekali. Ketika singkangnya disedot di atas pembaringan malam tadi, dia sudah terkejut dan dapat menduga bahwa itulah ilmu Tiki I Beng yang kabarnya hanya dimiliki oleh pendekar sakti Chia Keng Hong. Maka timbulah dugaannya bahwa tentu ada hubungan di antara pemuda gundul itu dengan Chia Keng Hong musuh besarnya. Dia merasa betapa tenaganya tinggal setengahnya dan meskipun dia sudah melakukan siulian dan mengumpulkan hawa sakti, namun tenaganya masih belum pulih seluruhnya ketika pada keesokan harinya dia melakukan pengejaran dengan seluruh anak buahnya. Inilah sebabnya mengapa ketika dia mengadu tenaga denga Godi Sien Kou, dia hanya seimbang dengan nenek itu, padahal dalam keadaan biasa, dia tentu jauh lebih kuat. Kemarahannya lalu memuncak dan dengan mengandalkan bantuan Godi Sien Kou, anak buahnya dan pasukan pangeran Hon Wiong, dia kini menerjang Kun Leong dengan niat, kalau mungkin menawannya, kalau tidak membunuhnya. Tentu saja dia senang sekali kalau berhasil menawan pemuda gundul ini karena selain dia ingin memperoleh tubuhnya, juga dia ingin pula bertanya tentang bokor emas seperti yang diceritakan oleh Markels kepadanya. Kun Leong cepat menghindarkan diri dan berusaha menangkap ujung cambuk, tetapi Kim Seng Sio Chia sudah menarik kembali cambuknya. Dia berteriak kaget ketika tubuh Kun Leong dengan kecepatan kilat telah meloncat ke arahnya pada saat cambuk ditarik kembali, dan tahu-tahu tangan pemuda itu sudah menyambar hendak merampas gagang cambuk. Ayuh, duk! Terpaksa Kim Seng Sio Chia menangkis dengan tangan kirinya, tangkisan yang dilanjutkan dengan dorongan ke arah pundak Kun Leong. Gerakannya tak tersangka-sangka sehingga pundak pemuda itu dapat didorongnya, akan tetapi akibatnya dia sendiri yang terdorong sehingga dia cepat melempar tubuhnya ke atas tanah lalu bergulingan. Murid murtad pada saat itu pula kedua tangan Godi Sien Kou sudah mencengkeram ke arah Hong Ing untuk menangkap muridnya itu. Betapapun marahnya kepada Hong Ing, nenek ini tidak mau memukul dan hanya ingin menangkap karena dia masih mengharapkan muridnya menjadi istri pangeran Hong Weong, oleh karena hal ini akan mengangkat derajatnya sebagai guru atau mertua seorang pangeran. Plak! Plak! Nenek itu menjerit dan terhoyung ke belakang ketika lengannya tertangkis oleh lengan Kun Leong. Pemuda ini telah membuat Kim Seng Sio Chia terdorong sehingga terpaksa bergulingan di atas tanah. Tepat pada saat itu pula dia dapat melihat dua tangan Godi Sien Kou sedang mengancam hendak menangkap Hong Ing maka dia segera meninggalkan lawan gendut itu dan seperti kilat tubuhnya berkelebat cepat lantas menangkis kedua tangan Nenek Li Hai yang menjadi guru Hong Ing, membuat tubuh Godi Sien Kou terguling roboh. Meta Hong Ing terbelalat. Hampir dia tak dapat percaya. Yang dilihatnya tadi terlalu aneh. Gurunya dan Kim Seng Sio Chia, kedua orang yang sakti itu, terguling oleh gempuran Kun Leong hanya dalam segedrakan saja. Hong Ing, kau larilah Kun Leong cepat berkata, sambil menyambar lengan darah itu dan ditariknya Hong Ing yang tadi berlutut itu sehingga berdiri. Hong Ing masih bengong memandang kepadanya, lalu darah itu menggelengkan kepala. Aku pergi dan kau. Wuut, tartar. Kun Leong mendorong tubuh Hong Ing sehingga darah ini terguling, sedangkan dia sendiri segera meloncat ke samping untuk menghindarkan diri dari sambaran cambuk di tangan Kim Seng Sio Chia. Namun ujung cambuk itu langsung membalik dan mengejarnya kemanapun juga dia bergerak. Kun Leong menjadi repot juga dan tiba-tiba dia mengelak sambil melempar tubuh ke atas tanah ketika cambuk itu kembali menyambar. Sambil berguling dia menggenggam tanah bercampur pasir di tangannya, kemudian terus bergulingan mendekati Kim Seng Sio Chia. Ketika dia melirik dan melihat Gogi Sien Kou kembali sudah menghampiri Hong Ing yang kelihatan gentar dan tidak berani melawan, mendadak Kun Leong memekik keras sekali, mengejutkan hati semua orang, kedua tangannya bergerak ketika tubuhnya mencelat ke atas dan, batu bercampur pasir meluncur ke arah Kim Seng Sio Chia dan Gogi Sien Kou. Haya Aakim Seng Sio Chia berseru dan cepat memutar cambuk memukul sinar itu. Juga Gogi Sien Kou terkejut dan cepat menarik kembali tangannya yang tadinya hendak memegang lengan muridnya dan dia dapat meloncat dan berjungkir balik menghindarkan diri dari sambaran sinar kehitaman itu. Mereka sudah berhasil menghindarkan diri dari sambaran tanah, akan tetapi debu masih mengebul, membuat mereka cepat-cepat mundur karena mengira bahwa Kun Leong telah melepaskan benda yang mengandung racun. Kesempatan ini digunakan oleh Kun Leong untuk mendekati Hong Ing dan dia berbisik. Pergilah. Aku dapat melawan mereka. Mana mungkin Hong Ing berbisik dengan wajah penuh putus asa, kita telah dikepung oleh tentara dan anak buah Kim Seng Sio Chia. Pakai Akal. Menyelinap di antara pasukan, yang lihai hanya mereka berdua. Siu Uut, Tar Tar Tar. Kun Leong terkejut sekali karena dia sedang mendorong tubuh Hong Ing ke arah pasukan tentara yang mengepung sehingga dia kurang cepat mengelak dan sambaran ketiga dari camruk itu sudah mengenai pundaknya. Bajunya di bagian pundak itu robek dan sedikit kulit pundaknya tergigit robek oleh tiaw yang diikat di ujung camruk sehingga berdarah. Wir, tongkat di tangan Godi Sien Kou menyambar dan Kun Leong cepat meloncat ke kanan, mengelak. Pada lain saat dia telah dikeroyok oleh dua orang wanita lihai itu sehingga dia harus berloncatan ke sana sini untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi hatinya lega karena Hong Ing telah menurut permintaannya.